Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang stroke. Secara definisi, stroke itu terjadi masalah pada masalah sarap yang bersifat akut dan masalahnya itu adalah masalah vokal di central nervous system atau sistem sarap pusat yang disebabkan oleh masalah vaskular, baik itu penyumbatan atau disebut juga stroke ischemic ataupun perdarahan ataupun disebut juga stroke hemorragic yang disebabkan bukan oleh trauma ataupun penyakit lain, misalnya tumor otak. Jadi jika ada perdarahan intrakranial namun terdapat riway trauma, itu bukan stroke. Kemudian jika ada defisit neurologis, kemudian pada CT scan ditemukan adanya sol, maka itu juga bukan stroke. Stroke ischemic ataupun stroke yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah ini itu menyebabkan infak vokal bisa di central nervous system, spinal cord, ataupun di retina. Biasanya di retina ini karena emboli. Kemudian stroke hemorragic ini terjadi perdarahan, biasanya defisit neurologisnya itu berkembang sangat cepat. Yang pasien tadinya sadar, tiba-tiba koma dari pasien yang tadinya aktivitas aktif, tiba-tiba menjadi hemiplegi. Kemudian stroke hemorragic ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu intraserebral hemorrhage, yaitu perdarahan di parenkim otak itu sendiri. Kemudian ada subarachnoid hemorrhagic, yaitu penumpukan darah di daerah subarachnoid. Nah kita ingat bahwa lapisan yang menutupi otak itu setelah tengkorak, di bawahnya itu ada duramater, kemudian arachnoid, kemudian piamater. Nah ini penumpukan perdarahnya di bawah dari lapisan arachnoid itu. Kemudian yang perdarahan ini harus kita ingat bukan disebabkan oleh trauma, yang sering disebutkan menggunakan istilah spontaneous intra-serebral hemorrhage. Kita membahas sedikit tentang patofisiologi, kita sudah tahu masalahnya adalah di pembuluh darah, baik itu penyumbatan pembuluh darah ataupun perdarahan. Nah stroke ischemic ini yang merupakan penyumbatan pembuluh darah bisa disebabkan oleh thrombotic stroke, ataupun di mana terbentuk masalah endotelial, terdapat trombus, hingga chamber dari pembuluh darah semakin sempit. Sementara embolic stroke ini disebabkan adanya koagulasi darah atau gumpalan darah yang mengalir dari arteri lain, kemudian bergerak ke arteri yang semakin sempit, kemudian terjadi penyumbatan, itu disebut embolic stroke. Nah kalau terjadi cerebral venous thrombosis dan dia menyebabkan edema tapi bersifat reversible, itu bukan termasuk stroke. Nah kemudian stroke hemorrhagic, stroke hemorrhagic tadi sudah kita bahas bahwa intraserebral hemorrhage dan subarachnoid hemorrhage. Biasanya subarachnoid hemorrhage ini perdadaannya besar oleh karena adanya cerebral aneurysma atau aneurysma dari pembuluh darah serebral. Kemudian pernah kita dengar istilah transient ischemic acute atau TIA, ini bukan merupakan stroke. Perbedaan dari TIA dengan stroke adalah stroke gejalanya bertahan lebih dari 24 jam jika tanpa intervensi. Sementara transient ischemic acute ini bisa sembuh secara spontan. Jadi bisa saja dia memiliki keluhan yang sama seperti stroke, tapi kurang dari 24 jam dia kembali normal lagi. Lalu apa manifestasi klinis yang bisa muncul dari orang yang mengalami stroke? Mungkin kita sudah pelajarin sedikit bahwa terjadi hemiparase ataupun hemiplegi, yaitu kelemahan dari satu sisi tubuh. Baik ekstremitas atas, tangan, ataupun ekstremitas bawah atau kaki. Kemudian bisa juga ditemukan wajah sebelah tampak jatuh atau asimetris. Jadi sudut bibir salah satu wajahnya itu jatuh ke bawah dan kalau disuruh tersenyum tidak simetris. Kemudian bisa terjadi gangguan bicara, afasia. Bisa pasien tidak bisa mengungkapkan apa yang dia ingin katakan ataupun dia tidak bisa memahami apa yang kita katakan. Kemudian bisa juga terjadi sudden loss of vision karena masalah di retina. Jadi penyumbatan atau emboli di retina menyebabkan kehilangan pengelihatan di salah satu dari mata. Itu kita sudah curigai bahwa ini pasien mengalami stroke. Kemudian jika pasien mengalami vertigo atau hoyong, diikuti dengan tuli di salah satu sisi. Ini ipsilateral ini sesuai dengan sisi di mana terjadi masalahnya. Maka ini kita curigai bahwa pasien ini adalah stroke. Kemudian kalau bisa juga menyebabkan nyeri kepala yang sangat berat dan bersifat tiba-tiba. Jadi bukan semakin 10 hari yang lalu tidak terlalu berat, lalu hari ini sangat berat. Tapi ini tiba-tiba hari ini sakit, hari ini juga sangat-sangat sakit. Kemudian bisa masalah ataksia, jadi pasien tidak bisa berjalan dengan seimbang. Kemudian bisa juga pasien penurunan kesadaran langsung sinkop ataupun dalam keadaan koma. Nah, bagaimana kita sebagai dokter umum bisa mendiagnosis pasien dengan stroke? Jadi tentunya pasien datang kepada kita, kemudian kita tanyakan kita anamnesis, keluhan-keluhan yang dialami. Mungkin kita bisa ingat bahwa sesuai dengan manifestasi klinis ini, kalau sudah ada, kita sudah curiga stroke. Tapi kita harus ingat bahwa itu harus terjadi secara tiba-tiba. Kalau keluhannya sudah lama dan semakin berat, semakin berat, kemungkinan bukan stroke. Kemudiannya perburukannya ini sangat cepat, yang artinya tangannya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Tiba-tiba dia bingung dan tidak mengerti apa yang dibicarakan orang lain. Ini mungkin keluhan misalnya tidak bisa bicara itu bisa disampaikan oleh keluarganya. Kemudian kita bisa tanyakan penyakit lain, misalnya pasien dengan hipertensi, riwat hipertensi, kemudian ada pasien masalah dengan irama jantung, atau pasien dengan masalah kolesterol, dan pasien dengan masalah gula. Itu bisa menjadi faktor risiko untuk seseorang menjadi terkena stroke dan juga usia. Tapi pada pasien yang menggunakan drug abuse, atau menggunakan obat-obat yang tidak seharusnya dipakai, seperti narkoba, ataupun penggunaan alkohol, itu menunjukkan adanya prevalensi usia yang lebih muda, di bawah 35 tahun, bisa juga terkena stroke. Jadi kalau orang datang dengan keluhan seperti stroke, tapi usianya masih 30 tahun, katakan saja seperti itu, bisa kita tanyakan apakah ada riwayat pengambilan obat yang tidak seharusnya. Kemudian pada pemeriksaan fisik, kita harus ingat bahwa pada pasien stroke itu biasanya terjadi peningkatan tekanan darah di atas 140 untuk sistolnya. Nah, jika pasien datang dengan keluhan hemiplegi, kemudian ternyata tekanan darahnya rendah, ini perlu kita pertanyakan apakah ini benar-benar hemiplegi, ataukah sebenarnya tetraplegi atau paraplegi yang disebabkan oleh sakit lain. Kemudian adanya kelemahan dari motorik, jadi nilai dari kekuatan ototnya yang tadinya 5, bisa turun menjadi 4, 3, 2, 1, ataupun pasiennya mengatakan misalnya di sebelah kanan dia tiba-tiba tidak bisa menulis lagi. Jadi dia sebenarnya bisa mengangkat tangannya, bisa menggenggam tangan kita, tapi jika diberikan instruksi melakukan hal yang memerlukan presisi, ototnya, tangannya tidak bisa melakukan itu. Nah, pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, bisa kita nilai dengan lateralisasi. Nah, ini lateralisasi tidak bisa kita periksa pada semua pasien ya, bisa saja pada pasien somnolen ataupun apatis, bisa kita lihat bahwa ketika kita letakkan tangannya di tengah tubuh, bagian yang lumpuh itu akan langsung jatuh ke bawah, terikut oleh gravitasi, sementara yang sebelahnya itu mungkin akan tetap bertahan di posisi tersebut. Nah, itu adalah untuk menilai apakah ada lateralisasi. Jadi, kita letakkan misalnya tangannya di perut, dua-duanya, di atas umbilikus, dengan posisi yang sama. Misalnya dia mengalami hemiparesnya sebelah kanan, dan pasiennya penurunan kesadaran, yang sebelah kanan akan jatuh ke tempat tidur, sementara yang sebelah kiri itu akan tetap berada di situ. Itu artinya yang sebelah kiri masih punya kekuatan untuk menahan gravitasi, melawan gravitasi. Kemudian bisa juga kita lihat nilai pupilnya, jika terjadi dilatasi pupil yang anisokor, misalnya yang 1-5 mm, sementara yang 1 lagi 2 mm, ini sudah kita curgai kemungkinan ada masalah di intrakranialnya. Setelah kita nilai dari manifestasi klinis, bahwa dari penganamnesis dan pemeriksaan fisik, cenderung mengarah kepada stroke, maka untuk pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan itu, yang paling pertama, gula darah, biasanya gula darah perifer dengan pemeriksaan cepat, untuk menilai apakah gula darahnya tinggi, ataupun gula darahnya sangat rendah, terutama pada pasien yang penurunan kesadaran. Kemudian darah rutin, sebenarnya darah rutin ini tidak untuk diagnosis, tapi untuk komorbid, mungkin ada infeksi, atau mungkin ada trombositnya sangat rendah, yang menyebabkan perdarahan. Kemudian kita lihat juga elektrolitnya, elektrolit juga sama, bukan untuk mendiagnosis, tapi untuk melihat adanya komorbid, ataupun malah mungkin, misalnya pasien penurunan kesadaran, ternyata masalahnya di elektrolit seperti itu. Kemudian kita periksa profil lemak ini, karena sering pada pasien stroke itu, mengalami dislipidemia. Nah, perlu kita ingat bahwa profil lemak ini, bukan untuk mendukung, mendiagnosis dari stroke, tapi hanya untuk mencari tahu komorbidnya. Kemudian, file hemostasis ini, berguna untuk melihat, fungsi pembekuan darahnya, bisa kita periksa INR, PT, APTT, untuk melihat apakah ada kelainan pembekuan darah. Jika terjadi kelainan pembekuan darah, mungkin saja ini menjadi penyebab dari stroke. Jadi, stroke-nya kita arahkan kepada stroke perdarahan, walaupun sebenarnya, file hemostasis tidak akan menentukan, apakah pasien mengalami stroke perdarahan, ataupun stroke isme kemik. Tapi ini juga bisa berguna, untuk terapi, jika file hemostasis bagus, untuk pasien yang ingin kita berikan pengencer, ataupun TRPPA, maka ini bisa berguna sekali. Kemudian, fungsi ginjal, karena pada pemeriksaan, terkadang seperti CT scan kepala, itu terkadang memerlukan kontras, jadi fungsi ginjal yang baik, itu sangat mendukung. Kemudian, fungsi hati, sebenarnya fungsi hati, tidak terlalu, tidak mendukung untuk diagnosis, tapi lebih kepada melihat adanya komorbid. Kemudian, pasien-pasien dengan stroke, itu sering mengalami masalah jantung, bisa jadi terjadi masalah irama, seperti arterial fibrilasi, nah ini kita bisa cari tahu, melalui pemeriksaan EKG. Kemudian, CT scan kepala, dan MRI kepala, ini adalah pemeriksaan penunjaan yang paling perlu. Jadi, ketika kita lakukan CT scan kepala, bisa kita nilai, apakah ini stroke perdarahan atau tidak, karena terapinya, boleh dibilang sangat berbeda. CT scan kepala pada pasien perdarahan, itu terdapat warna yang seperti putih, tergantung dari lokasi, apakah intraserebral, ataupun subarachnoid. MRI kepala ini, biasanya, lebih kepada untuk mengetahui stroke ischemic, karena pada CT scan kepala, terkadang tidak terlalu kelihatan jelas. Untuk tata laksana, di sini kita membahas pertama tata laksana primer, yaitu tata laksana yang bisa kita lakukan, atau kita edukasi kepada pasien, ataupun keluarga pasien, supaya seseorang yang beresiko, tidak menjadi stroke, jadi dia belum terkena stroke sama sekali. Nah, ini kita harus ingat, bahwa ada faktor resikonya, jadi faktor resiko itu, ada yang modifiable, yang bisa dimodifikasi, yaitu, tekanan darah, supaya terkontrol, kemudian pada pasien diabetes melitus, diharapkan gulah darahnya terkontrol, kemudian pada pasien yang mengalami gangguan kolesterol juga, harus mencapai target kolesterol, kader kolesterolnya, kemudian pada orang-orang yang menggunakan alkohol, ataupun penggunakan obat-obat terlarang itu, supaya di-stop sama sekali, kemudian pada orang yang merokok, merokok jelas meningkatkan risiko stroke, dan diharapkan untuk diet sehat, di mana tinggi serat, lemak, ataupun makanan-makanan junk food, dikurangin yang tadi ini bisa berpengaruh kepada, ini juga di atasnya, kemudian physical activity, diharapkan pasien itu aktif, yang ujung-ujungnya, untuk pengendalian blood pressure, diabetes, dan dyslipidemia. Tata laksana sekunder, kita arahkan kepada pasien yang sudah terdiagnosis stroke, jadi kalau kita menemukan pasien, dan dari manifestasi klinisnya, dan pemeriksaan penunjang, mengarah kepada stroke, kita harus tata laksana awal, sesuai dengan ABCDE, pasien dengan stroke, bisa datang dalam variasi kondisi, yang sangat-sangat bervariasi, jadi ada pasien yang sadar penuh, bisa berjalan, bisa beraktifitas, namun ternyata ada keluhannya, kita temukan sebagai stroke, kemudian ada pasien yang sampai penurunan kesadaran, bahkan sampai koma, maka di situ, kita perlu perhatikan untuk RW-nya, pada pasien yang penurunan kesadaran, masalah RW yang sering ditemukan adalah, masalah lidah yang jatuh ke belakang, bisa kita atasin dengan pemasangan gudel, ataupun langsung intubasi, ataupun pasien dengan mengalami aspirasi, kita harus suction dulu, kemudian pada breathing, bisa saja pasien mengalami masalah ventilasi, oleh karena perdarahan di pusat pernafasannya, maka ventilasinya tidak bagus, kita harus lakukan intubasi dan bantuan ventilasi mekanik, kemudian kita lihat apakah saturasinya menurun, jika saturasi menurun, bisa saja setelah kita bebaskan jalan nafas, ternyata jalan nafas sudah adekuat, tapi saturasi tetap turun, mungkin karena pasien mengalami aspirasi, dan itu menyebabkan saturasinya turun, jadi kita harus berikan oksigen tambahan. Kemudian pada circulation, kebanyakan pasien mengalami tekanan darah yang tinggi, namun jika ternyata ditemukan tekanan darahnya rendah, kita harus berikan intravena lain, dan berikan cairan normal salin, seperti ringger laktat, ataupun NACL, kemudian ini bagaimanapun, walaupun tekanan darahnya ini sesuai target yang kita inginkan, tetap saja harus dipasang IV line. Kemudian disability-nya kita perhatikan, apakah pasien bisa menelan, apakah pasien bisa kencing, jika pasien tidak bisa menelan, kita pasang NGT, jika pasien tidak bisa kencing secara spontan, apalagi pasien dengan perlukan kesadaran, kita harus pasang katheter. kemudian kita eksposur, kita paparkan pada keadaan yang nyaman, dan kita posisikan pasien, untuk pasien struk sebaiknya dilakukan elevasi kepala 30 derajat. Nah, untuk penatalaksanaan umumnya, baik pasien struk hemorragik, ataupun struk iskemik, kita harus ada pengendalian tekanan darah. Nah, pengendalian tekanan darah ini sangat dilematis, karena pada pasien yang tekanan darahnya sangat tinggi, kita harus turunkan, tapi tidak boleh tiba-tiba langsung turun. Jadi, targetnya biasanya MAP turun 25%, ataupun ada juga yang systolnya diharapkan turun hanya 15%. Nah, itu tergantung dari berapa besar tekanan darahnya, bisa kita berikan terapi oral. Nah, jika dia tidak terlalu tinggi, tapi pasiennya penurunan kesadaran, tetap bisa kita berikan terapi oral. Ya, contohnya amlodipine. Namun, jika tensinya sangat tinggi, misalnya 200 ke atas, maka kita harus berikan secara intravena, agar cepat turun. Contohnya, nikardipine, kita berikan 5 mg per jam, sesuai dengan target tekanan darahnya. Kemudian, pengendalian gula darah ini sangat penting, karena pada pasien yang mengalami gula di atas 200, itu prognosisnya biasanya lebih jelek, dibandingkan pasien yang gulanya antara 140 sampai 180. Dan tentu saja, kalau pasien mengalami gula darah rendah, kita harus berikan gula tambahan secara intravena. Jadi, kalau gulanya di bawah 60, pasien penurunan kesadaran, perlu kita berikan dextrose 40%, bisa 2 flash, kemudian kita cek 1 jam, kemudian kita lihat apakah ada kenaikannya, targetnya di atas 80 sampai 180 maksimal. Nah, kita perlu ingat juga, bisa saja pasien penurunan kesadaran oleh karena hipoglikemia. Jadi, kalau jika dia terjadi perbaikan, kalau dari pemeriksaan penunjangnya tetap, kita lihat bahwa terdapat tanda stroke, jadi mungkin ini perburukan keadaan penurunan kesadarannya disebabkan oleh gula darah, tapi dia tetap punya stroke. Kemudian, pasien yang mengalami stroke bisa mengalami kejang. Jika pada saat datang ditemukan kejang dan berhenti secara spontan, kita tidak perlu buru-buru untuk memberikan obat anti kejang. Tetapi, jika kejang terjadi terus-menerus, itu harus diberikan obat kejang. Biasanya obat kejang yang diberikan, itu bisa diazepam, ataupun untuk yang kontinus, karena berulang terus, bisa dipertimbangkan untuk pemberian penitoin. Untuk neuroprotective agent, ini bisa kita berikan citicoline, dan beberapa terkadang memberikan pirasetam. Untuk pengendalian infeksi, ini bisa kita lihat adanya risiko infeksi dari hasil darah rutin. Jika leukosidnya tinggi, maka kita pertimbangkan pemberian antibiotik sesuai MP risk di fasilitas kesehatan. Setelah kita lakukan tata laksana awal dan tata laksana umum, maka kita bisa lakukan rencana tata laksana lanjutan, tapi kita harus lebih tahu dulu apakah itu stroke ischemic ataupun stroke hemorragic. Nah, untuk stroke ischemic, kita harus tanyakan pada keluarga, kapan gejala stroke muncul? Jika stroke muncul di bawah 4,5 jam, maka ini bisa kita rencanakan untuk pemberian IVRTPA. Jadi, kita konsultasikan kepada dokter Saraf untuk dilakukan tindangan tersebut. Nah, kalau dia di bawah 24 jam, itu bisa dilakukan mechanical thrombectomy oleh dokter bedah tentu saja. Kemudian, sering sekali pemberiannya itu tidak dilakukan tindakan ini, tapi diberikan antipratilat, yaitu aspilat. Nah, ini aspilat. Ini biasa diberikan setelah adanya hasil CT scan. Kemudian, antikloagulan ini masih menjadi dilema dikatakan bahwa seperti contohnya heparin itu tidak memberikan outcome yang signifikan sementara faktor risikonya ada. Tapi ini merupakan dilema, jadi kalau dokter umum, saya rasa kita ikutin advice dari dokter konsultan saja. Kemudian, untuk stroke hemorragic-nya, biasanya bisa diberikan manitol, bisa diberikan 3x100 cc misalnya, tergantung dari luas perdarahannya, tapi biasanya manitol ini terkadang diberikan oleh dokter konsultannya. Kemudian, nanti perdarahannya, bisa kita berikan vitamin K, ataupun asam tranexamad. Untuk beberapa pasien yang mengalami stroke hemorragic, yang mengalami subarachnoid hemorragic, SAH, itu bisa mengeluhkan nyeri kepala hebat, bisa kita berikan nanti nyeri. Kalau dia nyerinya ringan, mungkin kita masih pakai paracetamol. Tapi jika tidak, bisa kita pertimbangkan untuk pemberian fentanil secara kontinus. Nah, untuk terapi intervensi pada stroke hemorragic, ini akan direncanakan oleh dokter bedah sarap. Bisa merupakan craniotomy, pemasangan vivician, ataupun koil dan embolisasi yang biasanya dilakukan untuk pasien-pasien yang memiliki aneurisma. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.